Dan untuk mengetahui situasi arus mudik jelang Ilufitri di Simpang, Jomin, Karawang, Jawa Barat sudah ada koresponden CNN Indonesia Istiarto Sigit sementara di Cagak Nagrek, Kabupaten Bandung ada koresponden Arman Helmi kita ke Istiarto Sigit lebih dahulu itu bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Selamat sore Frida, sampai dengan sore hari ini belum ada peningkatan signifikan dari jumlah pemudik yang ada di Simpang, Jomin, Cikampek, Jawa Barat ada beberapa faktor diantaranya adalah memang kendaraan yang keluar di exit gate tol Cikampek juga belum terlalu banyak, masih sekitar 4.300an ada juga pembukaan tol Cipal yang sejak 2015 menjadi alternatif warga untuk menuju tengah maupun timur Pulau Jawa dan terakhir adalah adanya jalur baru yang disediakan pemerintah Kabupaten Karawang menuju Kalijati untuk khusus kendaraan sepeda motor jalur tersebut sejauh 40 km walaupun terasa jauh namun cukup signifikan untuk mengurangi jumlah kendaraan beroda 2 masuk ke dalam Simpang, Jomin dan akhirnya mengarah ke Cirebon dan membuat volume kendaraan juga semakin berkurang dan yang terakhir salah satu faktor yang mengurangi jumlah kendaraan di Simpang, Jomin adanya pemberitahuan dari Kementerian Pehubungan dan pelarangan truk yang masuk ke jalur Pantura baik tol maupun non-tol yang sudah diberlakukan mulai dari Hamin 7 hingga H plus 7 Lebaran 2016 Frida Ya, bagaimana dengan terjadinya penurunan omset? Apakah terjadi penurunan omset yang dialami pedagang di sepanjang jalur Pantura itu? Ya, betul sekali Frida hal ini memang menjadi masalah baru sejak dibukanya tol Cipali di tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo di satu sisi, pembukaan tol mengakibatkan jarak yang lebih dekat dan juga lebih singkat begitu untuk para pengemudi namun di sisi lain, di sepanjang jalur Cikopo dari exit tol Cikampek sampai Simpang, Jomin dan terus mengarah ke Cirebon mereka mengalami penurunan omset yang sangat besar saya bisa memberikan contoh diantaranya adalah pedagang warung makanan yang tadinya dua tahun lalu dalam satu malam bisa mendapatkan omset 5 juta rupiah tahun ini dalam satu malam hanya mendapatkan 100 ribu rupiah selain itu, bukan hanya penjual makanan kecil saja namun juga pemilik SPBU mengeluhkan hal yang sama jika di tahun 2014 dalam malam-malam puncak Hari Laya Idul Fitri mereka bisa menstok 30 kililiter premium itu baru premium saja, belum Pertamax dan bahan bakar lain tahun ini dan tahun kemarin mereka hanya bisa menjual 11 hingga 8 kiloliter artinya apa? artinya ada margin yang tidak terpenuhi selama tahun 2015 dan hari ini di tahun 2016 hal ini menyebabkan efek negatif dari munculnya tol Cipali yang dirasakan oleh warga di sekitar Cikampek mereka mengharapkan adanya pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang yang sampai saat ini belum dilakukan oleh Pemkap Karawang karena bagaimanapun warga lokal di sini masih bergantung pada sumber mata pencarian dari jalur Cikopo sampai dengan Cirebon Frida terima kasih itu sekarang kita beralih dulu ke Nagrek Jawa Barat ada Arman Helmi di sana Arman bagaimana arus lalu lintas di sana? apakah sudah mulai dipadati oleh kendaraan dari Jakarta? baik Frida dan juga pemirsa di rumah dapat saya informasikan bahwa saat ini saya berada di Cagak Nagrek maksud kami di wilayah Polres Kabupaten Bandung, Coba Barat memang dari pagi sampai siang hingga sore hari ini belum terjadi atau belum terdapat penumpukan kendaraan ataupun juga kemacetan baik dari arah Bandung ataupun arah Jakarta menuju ke arah Garut ataupun juga arah Tasikmalaya seperti yang terlihat di belakang saya saat ini memang persimpangan antara jalan menuju ke Garut maupun Tasik masih lengang, cukup lengang jadi masih bisa dilewati dengan leluasa oleh kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 namun aparat kepolisian dari Polres Bandung sendiri sudah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi jikalau terjadi penumpukan kendaraan ataupun juga kemacetan parah dimulai dari Celenyi sampai ke wilayah Garut ataupun juga ke Tasikmalaya di posko polisi atau pos pemantau yang berada di belakang saya yaitu pos terpadu operasi Ramadania Lodaya 2016 di jalur selatan ini mereka sudah mempersiapkan sejumlah CCTV ada kurang lebih 38 kamera pemantau yang dipasang di 38 titik tertentu dimana CCTV atau kamera pemantau ini terintegrasi ataupun juga terkait satu sama lain di antara seluruh wilayah Apolda, Jawa Barat jadi di pos pemantau masing-masing yang dibangun atau didirikan mereka atau aparat kepolisian dan juga dinas perhubungan bisa memantau simpul-simpul kemacetan dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan juga langkah antisipasi oleh Polres Jawa Barat ataupun juga Polres Bandung maksud kami kami akan mewawancara kanit patwal Polres Bandung ada Ibtu Kiki Hartaki selamat sore Pak Kiki selamat sore terima kasih atas waktunya ya Pak Kiki ini kan sudah memasuki tujuh hari menjelang Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran apakah langkah-langkah antisipasi yang sudah saya sampaikan tadi seperti pemasangan CCTV atau kamera pemantau sudah siap dioperasikan Pak Kiki baik terima kasih atas waktunya kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bandung telah mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi Ramadhania 2016 mulai dari titik Cilenyi sepeda dengan Dangrek dengan personil yang cukup maksimal kurang lebih 540 personil termasuk juga beberapa pos telah didirikan baik pos pelayanan maupun pos pengamanan termasuk juga pos pengaturan kami sediakan mulai dari titik Cilenyi sampai dengan Nagrek Pak Kiki apakah ada langkah pemberlakuan kontraflow ataupun juga buka tutup jalur Pak Ji kalau nanti ada kemacetan yang cukup yang akan diberlakukan kami koordinasi dengan jajaran Polres Garut menghadapi pelumuk kendaraan yang cukup meningkat baik terutama dari arah Bandung menuju Tasik Malaya maupun Gerut Kota kami melaksanakan CB one way atau satu arah dan dikoordinasikan dengan tetap melihat situasi tertentu dan kita melaksanakan secara fleksibel baik terima kasih Pak Kiki Hartaki selamat bertugas kembali dan memang dari Polres Bandung dan juga Polda Jawa Barat sudah memperlakukan persiapan tertentu dan besok mereka akan melakukan apel akbar di Polda Jawa Barat dimulai pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang dimana akan dikerahkan seluruh petugas ataupun juga aparat yang akan ditempatkan di sejumlah atau titik-titik tertentu dan kembali kami informasikan bahwa jikalau Anda akan memulai perjalanan pada hari ini agar supaya menghindari beberapa titik macet karena ada beberapa jalur dari Cilenyi menuju ke arah Cagak Nagrek tepatnya di depan pabrik KH-Tex sudah mulai terjadi kepadatan karena disebabkan adanya aktivitas pasar tumpah di sana yang melibatkan aktivitas pedagang dan juga pembeli yang sudah memakan separuh badan jalan dan juga diakibatkan adanya antrean kendaraan angkutan umum Mikrolet 405 jurusan Cilenyi Cicalengkan Nagrek yang ikut ngetem di sana kita kembali ke studio Frida ya terima kasih atas informasinya Arman Helmi dari Cagak Nagrek Bandung dan tadi sebelumnya ada Istiarto Sigit di Simpang Jomin terima kasih